Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara Gewe Jawab pada malam ini, pada malam ini saya akan membahas mengenai perjemahan kudus, mengenai makna dan penggunaannya Nah perjemahan kudus di dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata Holy Communion, telasnya di dalam tradisi saudara-saudara kita yang beragama Katolik Atau berasal dari tradisi Katolik, mereka mengenal istilah Komuni, Komuni artinya mengambil bagian di dalam perjemahan kudus Nah kita akan membahas pada malam ini mengenai makna dan penggunaan dari perjemahan kudus itu seharusnya bagaimana Oke, kita akan melihat hal yang pertama mengenai perjemahan kudus Nanti kita akan melihat beberapa istilah yang digunakan di dalam perjanjian baru untuk perjemahan kudus Kudus itu bisa dijumpai di dalam perjanjian baru Dan ada beberapa kata yang digunakan secara khusus untuk perjemahan kudus Kata yang pertama atau istilah pertama yang digunakan untuk perjemahan kudus atau Holy Communion adalah perjemahan Tuhan Nah perjemahan Tuhan itu muncul di dalam 1 Korintus pasal 11 saat yang ke-20 Selain perjemahan Tuhan juga digunakan kata yang lain lagi yaitu tindakan memecah-mecahkan roti Breaking the bread Dijumpai di dalam kisah Farasul 2 ayat yang ke-42 Dan kemudian istilah yang ketiga adalah Komuni Komuni itu sendiri artinya persekutuan Itu muncul di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-16 Nah, yang terakhir istilah yang digunakan dalam perjanjian baru untuk perjemahan kudus adalah Eka Risti Eka Risti sendiri di dalam bahasa Yunani artinya pengucapan syukur Jadi ada kata di dalam bahasa Yunani Eka Risti U Eka Risti U artinya aku mengucap syukur Aku berterima kasih Dan kemudian kita mengenai istilah Eka Risti Eka Risti, kalau Anda berasal dari tradisi katolik Kata ini tentu tidak asing bagi Anda Karena ada satu sakramen yang disebut dengan nama sakramen Eka Risti Atau sakramen perjamuan kudus Nah, di dalam perjanjian baru Kita menjumpai bahwa perjamuan kudus itu sendiri diinisiasi Atau dimulai oleh Yesus sendiri Paling tidak di dalam 3 Injil Yakni di dalam Injil Lukas Injil Markus Dan Injil Matius Ada dokumentasi Ada dokumentasi yang mencatat Kristus Yang memulai Kristus yang menghimbau Agar Hal semacam itu akan dilakukan oleh murid-muridnya Khususnya sesudah dia Tidak ada lagi di dunia Jadi Kita menjumpai bahwa perjamuan kudus itu dijumpai Dalam Lukas 22 Eka Risti Eka Risti Sampai 20 Eka Risti Eka Risti Eka Risti Eka Risti Sampai Eka Risti Dan kemudian Rasul Paulus Memberikan penetapan Berdasarkan apa yang Dia terima Dia menyebutnya Dia terima dari Tuhan Maka dia menetapkan Apa yang kita kenal dengan nama perjamuan kudus Salah ketukor yang tersebelas Eka Risi 23 Sampai Eka Risi 25 Jadi kita melihat di dalam perjanjian baru Ada empat teks Yang membahas mengenai perjamuan kudus secara eksplisit Atau secara tersurat Oke Sekarang kita akan melihat Penetapan perjamuan kudus Penetapan perjamuan kudus Terdapat di dalam 1 Kursus 11-23 Dengan pewayuan ilahi Rasul Paulus menetapkan perjamuan kudus Sebagai sebuah perintah yang dia terima dari Tuhan Jadi perjamuan kudus adalah sebuah perintah yang diterima oleh Rasul Paulus Dari Tuhan Dan kita diharapkan untuk terus melakukan perjamuan kudus Sampai Kristus datang kali yang kedua Pada persekutuan gereja mula-mula atau gereja perdana Perjamuan kudus itu biasanya tidak muncul sendirian Perjamuan kudus itu biasanya terkait dengan tiga kegiatan gereja yang lain Apa itu? Yang pertama adalah pengajaran doktrin Yang kedua adalah persekutuan Dan yang ketiga adalah doa Jadi ini yang kita lihat di dalam perjamuan kudus Jadi perjamuan kudus di dalam gereja mula-mula itu selalu dikaitkan dengan tiga hal ini Ada pengajaran, doktrin Kemudian ada persekutuan Persekutuan itu biasanya juga melibatkan apa yang kita kenal Dengan nama perjamuan kasih Jadi ada pengajaran Ada perjamuan kasih Ada perjamuan kudus Dan ada doa Itu yang bisa kita lihat di dalam kisah perrasul 2 dan 42 Bagian yang lebih lengkap lagi Ini nanti Anda bisa lihat di dalam satu korintus Satu korintus pasal yang ke-11 Oke, kita sekarang akan melihat makna dibalik perjamuan kudus Apa sih makna dibalik perjamuan kudus itu? Ketika kita melakukan perjamuan kudus Itu dilakukan setiap minggu pertama Pada awal bulan Di beberapa gereja Kadang-kadang mereka tidak melakukannya pada awal bulan Tapi mereka melakukannya pada hari-hari tersebut saja Nah, di gereja katolik biasanya Setiap kali mereka mengadakan misah Pasti ada perjamuan kudus Jadi pertanyaannya adalah Terlepas dari perbedaan-perbedaan mengenai frekven Ada yang satu kali sebulan Ada yang setiap minggu Ada yang tiga bulan sekali Ada yang setahun dua kali Jadi prakteknya Berbeda-beda di antara satu gereja dan gereja yang lain Tapi saya pikir Kalau kita berbicara mengenai makna Makna perjamuan kudus Gereja yang ortodoks Gereja-gereja yang lurus Sepertinya sudah ada semacam penyeragaman makna Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus Sebenarnya kita berhadapan dengan tiga makna Makna yang pertama itu terkait dengan Dalam bahasa Inggris dalam istilah tepas Berkait dengan masa lalu Jadi makna yang pertama dari perjamuan kudus adalah Kita memperingati Kita memperingati Kita mengambil bagian dalam karya Kristus di atas kalfa Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus Kita melakukan peringatan Kita mengingat Mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bayu salib Jadi kita seolah-olah menempatkan diri kita Di kaki salib Salib yang didirikan di Golgotha Dua ribu tahun yang lalu Itu coba kita alami Coba kita alami Di dalam kehidupan kita Pada hari ini Di hayati Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus pertama-tama Kita itu mengingat Apa yang Tuhan sudah lakukan Di atas kalfari Itulah sebab 24 Rasul Paulus mengatakan Perbuatlah ini menjadi peringatan 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 artinya Kita diminta untuk mengingat Remembering Mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan Di atas kalfari Dua ribu tahun yang lalu Selain Terkait dengan masa lalu Juga ada Makna yang terkait dengan masa depan Jadi ketika kita Melakukan perjamuan kudus Kita bukan saja Menoleh kepada Masa lalu Bukan hanya sekedar melihat ke belakang Pada apa Yang sudah dilakukan oleh Tuhan Dua ribu tahun yang lalu Yang impaknya Yang efeknya Dapat kita rasakan Sampai hari ini Dan juga Sampai Selama-lamanya Jadi kita bukan Kita bukan hanya sekedar Menoleh ke belakang Melihat depas Melihat masa lalu Namun ketika kita melakukan Perjamuan kudus Kita juga melihat ke masa depan Future Itu berarti Perjamuan kudus adalah Sebuah tindakan antisipasi Antisipasi apa? Antisipasi Akan Datangnya sebuah Acara Atau sebuah Event khusus Yang disebut dengan nama Perjamuan kawin Nanak Domba Jadi kita percaya Bahwa suatu hari nanti Akan ada perjamuan kawin Anak Domba Di kekakalan Bukan dalam dunia Yang fana ini Bukan dalam dunia Yang diwarnai Dengan dosa Sakit Bencana Dan kematian Bukan Tapi dalam dunia Nah Jadi kita mengantisipasi Mengantisipasi Perjamuan kawin Anak Domba Perjamuan kudus itu Terus harus dilaksanakan Sampai kristus datang Sampai kristus datang kembali Karena di dalamnya Ada makna Antisipasi Kita mengantisipasi Sebuah peristiwa Yang kita nanti-nantikan Sebuah reuni besar Di antara orang-orang tebusan Dari segala zaman Akan berkumpul bersama-sama Di dalam sebuah event Perjamuan kawin Anak Domba Nah Hendrickson Seorang dialog Mengatakan Karena itu Kita melihat bahwa Perjamuan kudus Tidak sekedar menuju ke belakang Pada apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita Tetapi juga ke depan Kepada apa yang masih Akan dilakukannya Bagi kita sekalian Jadi perjamuan kudus Itu Belakang Melihat apa yang Tuhan sudah lakukan Yakni menebus dosa kita Tapi Cukup 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 mengingatkan kita Bahwa masih ada Satu karya Dari Tuhan Yesus Yang akan disempurnakan Yang kita sebut dengan istilah Glorifikasi Pemuliaan Pemuliaan dari orang-orang Percaya Yang bersama-sama Suatu hari nanti Akan berkumpul Di dalam sebuah event Yang namanya Perjamuan kawin Anak Domba Nah Itu adalah makna Dua dari perjamuan kudus Makna yang terkait Dengan masa depan Jadi kalau ada Masa lalu Ada masa depan Ya tentu saja Dengan masa gini Now Atau sekarang Kalau masa lalu terkait Dengan tindakan Mengingat Masa depan Itu terkait Dengan tindakan Mengantisipasi Menantikan Nah sekarang Kalau kita berbicara Mengenai now Maknanya itu Berbicara mengenai apa Perjamuan kudus Mereka tidak terpecah Mereka tidak terbagi Dan ini adalah Salah satu aspek Yang sangat-sangat penting Sekali Yang perlu untuk kita Hayati di dalam Kehidupan kita hari ini Perjamuan kudus Bukan hanya sekedar Mengingat Bukan hanya sekedar Mengantisipasi Atau menantikan Namun juga Suatu tindakan Untuk menghayati Menghayati apa Menghayati persekutuan Menghayati Bahwa pada hakikatnya Semua orang percaya Adalah satu Di dalam Kristus Nah Satu di dalam Kristus Itu penting Sekali Jadi Gereja Seharusnya Tidak boleh Terbagi-bagi Tidak boleh terbagi-bagi Ada kelompok Yang elit Ada kelompok Yang tidak elit Atau marginal Dua minggu yang lalu Saya Terlibat Di dalam Sebuah Seminar Yang diselenggarakan oleh Dewan Gereja-Gereja Sudunia Dimana saya Juga menjadi Salah seorang Yang menjadi Pembicara di sana Sebuah event Yang diselenggarakan Di Swiss Di Geneva Nah Di teman-teman Dari India Mempresentasikan Saya Kak Syok Sendiri Melihat Bagaimana Kristanan Di India Itu masih Terbagi-bagi Kasta 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 itu Masih Mendominasi Gereja Sehingga Ada Penguburan Khusus Orang Kristen Yang berasal Dari Kasta Yang Terhormat Dan Ada Penguburan Khusus Dari Kasta Yang rendah Yang disebut Dengan istilah Kaum Dalit Kaum Dalit Itu adalah Kaum Yang boleh dikatakan Kaum marginal Kaum-kaum Yang istilahnya Berasal dari Kasta Yang terendah Jadi Sudah Bayangkan Itu Dimana Gereja Itu sendiri Sudah terbagi-bagi Di India Jadi Budaya Itu ternyata Jauh lebih kuat Ketimbang Injil Di dalam Injil Sendiri Jelas Ada Pernyataan Bahwa Di dalam Kristus Tidak ada Lagi Yang namanya Kaum Merdeka Budak Tidak ada Lagi Yang namanya Orang Yahudi Orang Yunani Semuanya Satu Di dalam Kristus Tetapi Di dalam Kenyataan Hidup Yang kita Lihat Bagian Di dunia Bahkan Mungkin Di Indonesia Juga Kita melihat Mas Gereja Masih Kotak-kotak Gereja Masih Terpecah-pecah Di Inggris Nah Seharusnya Ini tidak Boleh terjadi Karena Ketika Kita Mengangkat Roti Dan Cawan Di dalam Sebuah Perjaman Kudus Pada Saat Itulah Kita harus Mengakui Bahwa Semua Orang Percaya Yang Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Dan Jurus Selamat Adalah Saudara Kita Mereka Sederajat Dengan Kita Mereka Tidak Lebih Rendah Tidak Lebih Hina Daripada Kita Dan Kebenaran Inilah Yang Seharusnya Dihayati Dihayati Juga Seharusnya Oleh Jemaat Gesi El Roy Jemaat Gesi El Roy Harus Memiliki Penghayatan Yang Betul Menyatu Di dalam Kehidupannya Tidak Boleh Gereja Divided Tidak Boleh Gereja Itu Dibagi 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 Sosial Yang 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 Miskin Betul Ada Perbedaan Itu Di Gereja Tentu Ada Orang Yang Kaya Tentu Ada Orang Yang Miskin Di Gereja Tentu Ada Orang Yang Berkulit Kuning Ada Yang Berkulit Sawo Matang Ada Yang Berkulit Hitam Ada Yang Berkulit Putih Namun Biarlah Warna Kulit Strata Sosial Pendidikan Itu Bukan Menjadi Sesuatu Yang Membedakan Kita Bukan Menjadi Sesuatu Yang Menjadi Pemecah Belah Bagi Kita Di Pemahaman Yang Uduh Mengenai Perjamuan Kudus Seharusnya Menyadarkan Kita Bahwa Kita Ini Pada Dasarnya Adalah Satu Salah Seorang Dari Antara Kita Sakit Yang Lain Juga Merasa Sakit Ini Hal Yang Penting Yang Perlu Kita Sadari Pada Waktu Kita Berbicara Mengenai Perjamuan Kudus Jadi Kita Sudah Belajar Tiga Makna Dari Perjamuan Kudus Makna Yang Terkait Dengan Masa Lalu Itu Adalah Mengingat Makna Yang Terkait Dengan Masa Depan Itu Mengantisipasi Atau Menanti Makna Yang Terkait Dengan Masa Kini Adalah Menyadari Bahwa Kita Semua Itu Adalah Satu Usip Yang Indah Di Antara Satu Dengan Yang Lain Nah Sesudah Kita Belajar Mengenai Makna Kudus Kita Akan Mempelajari Mengenai Persyaratan Siapakah Yang Boleh Mengikuti Perjamuan Kudus Jadi Yang Boleh Mengikuti Perjamuan Kudus Adalah Mereka Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Jadi Ini Hal Yang Penting Untuk Kita Pahami Itulah Sebabnya Di Dalam Gereja Gereja Sinang Semat Alam Anak Anak Diharapkan Tidak Ikut Lebih Dulu Di Dalam Perjamuan Kudus Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Adalah Oleh Karena Mereka Mungkin Belum Terlalu Mengerti Konsep Keselamatan Itu Secara Uduk Bukan Berarti Tidak Boleh Bukan Berarti Tidak Boleh Yang Tidak Dikaris Bawah Ini Adalah Dianjurkan Kan Supaya Tidak Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Karena Mereka Belum Mengerti Makna Di Balik Perjamuan Kudus Itu Sendiri Jadi Siapa Yang Boleh Mengikuti Perjamuan Kudus Mereka Yang Percaya Kepada Tuhan Yusuf Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Kemudian Yang Kedua Mereka Yang Telah Memeriksa Diri Memeriksa Diri Berdasarkan 1 Korintus 11 Ayat 27 Sampai 29 Memeriksa Diri Atau Menguji Diri Memeriksa Diri Ini Artinya Apa Memeriksa Diri Ini Artinya Menilai Hubungan 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 Yang Sifatnya Vertikal Itu Adalah Hubungan Dirinya Dengan Allah Hubungan Vertikal Adalah Hubungan Diantara Dirinya Dengan Allah Bagaimana Bener Enggak Kalau Belum Bener Yang Harus Diperbaiki Lebih Dulu Kalau Belum Diperbaiki Lebih Baik Tidak Ambil Bagian Dulu Di Dalam Perjamuan Kudus Selain Hubungan Yang Sifatnya Vertikal Juga Ada Hubungan Yang Sifatnya Horizontal Hubungan Sifatnya Horizontal Artinya Hubungan Yang Terkait Dengan Sesama Kita Apakah Kita Memiliki Kebencian Apakah Kita Memiliki Akar Pain Kalau Kita Memiliki Kebencian Akar Pahit Tidak Bisa Mengampuni Itu Sebenarnya Kita Tidak Layak Untuk Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Itulah Sebabnya Setiap Kali Saya Memimpin Perjamuan Kudus Saya Minta Jemaat Untuk Melakukan Uji Diri Ini Jadi Kalau Mereka Belum Siap Ya Sebaiknya Jangan Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Ditunda Lebih Dulu Kalau Masih Jengkel Masih Memiliki Kebencian Akar Kepahitan Ya Sudah Diselesaikan Dulu Diselesaikan Dulu Nah Ini Hal Yang Penting Untuk Kita Fahami Jadi Sekali lagi Memeriksa Diri Ini Terkait Dengan Sebuah Pertanyaan Apakah Saya Bisa Mengasih Saudara Seiman Sebagaimana Saya Mengasih Kristus Yang Hadir Di Dalam Perjamuan Kudus Bisa Enggak Bisa Enggak Kita Menjawab Pertanyaan Ini Dengan Kata Iya Bisa Saya Mengasih Saudara Seiman Sebagaimana Saya Mengasih Perjamuan Kudus Ini Karena Jawabannya Iya Yang Berarti Kita Siap Untuk Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Sekarang Kita Akan Melihat Syarat Yang Ketiga Adalah Mereka Yang Menjadi Anggota Jemaat Dari Gerija Lokal Makna Perjamuan Kudus Seperti Yang Kita Lihat Tadi Adalah Persekutuan Maka Penting Penting Bagi Jemaat Untuk Ada Di Bawah Naungan Persekutuan Gereja Lokal Jadi Ideanya Perjamuan Kudus Ini Dilakukan Di Dalam Sebuah Gereja Lokal Yang Ambil Bagian Adalah Anggota Anggota Dari Gereja Lokal Tersebut Lalu Bagaimana Kalau Kita Berada Di Luar Kota Apakah Kita Boleh Ambil Bagian Dalam Perjamuan Kudus Di Gereja Lain Ya Boleh Saja Tetapi Normalnya Kan Kita Melakukan Itu Di Gereja Kita Sendiri Kalau Saya Ada Di Luar Negeri Pun Saya Ambil Bagian Di Dalam Kudus Bahkan Saya Ambil Bagian Dalam Perjamuan Kudus Di Gereja Yang Lain Di Inggris Saya Ambil Bagian Dalam Perjamuan Kudus Yang Dilakukan Di Gereja Anglikan Kemudian Di Beberapa Negara Yang Lain Di Filipins Di Chile Kemudian Di Jerman Saya Ambil Bagian Perjamuan Kudus Di Gereja Luteran Jadi Kebetulan Kita Lagi Traveling Lagi Tidak Berada Di Tempat Dimana Kita Biasa Perjemaat Tidak Masalah Kalau Kita Menjadi Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Yang Dilakukan Gereja Itu Karena Itu Keadaan Yang Sifatnya Bukan Normal Tapi Dalam Keadaan Yang Normal Tempat Dimana Kita Berdomisili Seharusnya Kita Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Yang Dilakukan Gereja Kita Oke Sekarang Kita Akan Melihat Beberapa Hal Yang Menarik Yang Terkait Dengan Warna Sari Pertanyaan Pertanyaan Yang Mungkin Memicu Keingin Tahuan Kita Pertanyaan Yang Pertama Bolehkah Kita Membawa Pulang Elemen Perjamuan Kudus Saya Melihat Beberapa Jemaat Di Sebuah Gereja Melakukan Ini Ketika Elemen Perjamuan Kudus Dibagikan Mereka Membawa Pulang Elemen Perjamuan Kudus Tersebut Dan Praktik Praktik Ini Ada Sebuah Keyakinan Bahwa Elemen Perjamuan Kudus Mengandung Kasiat Tentu Atau Mengandung Kuasa Tentu Membawa Mujisat Bagi Mereka Yang Sakit Atau Sedang Berada Di Dalam Kebutuhan Yang Cukup Krisis Mereka Dipercaya Bahwa Elemen Elemen Tersebut Dapat Menolong Mereka Boleh Enggak Membawa Pulang Elemen Perjamuan Kudus Perlu Ada Ketahui Di Masa Yang Lalu Memang Ada Praktik Untuk Membawa Pulang Elemen Elemen Dari Perjamuan Kudus Mereka Dalam Kerja Mula Mula Itu Membawa Elemen Elemen Dari Perjamuan Kudus Mereka Yang Tidak Dapat Hadir Di Pertemuan Jemaat Jadi Mereka Tidak Membawa Elemen Elemen Untuk Mereka Makan Sendiri Tetapi Mereka Bawa Elemen Elemen Tersebut Untuk Orang Orang Yang Tidak Dapat Hadir Mula Mula Contohnya Mereka Yang Sakit Mereka Yang Ada Di Dalam Penjara Para Budak Para Budak Yang Tuhannya Untuk Melakukan Ibadah Di Dalam Kerja Mula Mula Mereka Mereka Inilah Yang Nantinya Akan Menerima Elemen Elemen Perjamuan Kudus Jadi Perjamuan Kudus Itu Dibawa Pulang Oleh Karena Ada Elemen Elemen Bahwa Yang Bersangkutan Itu Tidak Bisa Untuk Mendapatkan Elemen Elemen Perjamuan Kudus Itu Sendiri Perlu Bantuan Dari Orang Lain Itu Alasan Dari Kereja Mulang 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 Elemen Elemen Dari Perjamuan Kudus Jadi Praktik Yang Sebenarnya Sasa Saja Ini Kemudian Nari Tambaknya Mulai Ditambah Dengan Unsur Unsur Yang Berbau Tak Hayul Biasalah Sesuatu Itu Terus Terus Saja Pada Awan Mulanya Kemudian Hari Kemudian Ditambah Dengan Unsur Unsur Yang Bukan Lagi Sesuatu Yang Benar Namun Sesuatu Yang Berbau Tak Hayul Seorang Bapak Kereja Yang Menama Hippolytus Yang Hidup Di Antara Tahun 170 Sampai Tahun 235 Menyatat Beberapa Persyaratan Bila elemen-elemen Perjamuan Kudus Disimpan Di rumah Ini malah Disimpan Di rumah Jadi Bukan hanya Dibawa pulang Untuk Orang-orang Tertentu Yang Membutuhkan Oleh Karena Orang-orang Tersebut Tidak Bisa Datang Ke Gereja Namun Namun Disini Tidak Jaman Yang Hippolytus Itu Tampaknya Ada Orang Yang Dengan Sengaja Dengan Sengaja Membawa Pulang Elemen-elemen Perjamuan Kudus Dan Menyimpan Di rumah Dan Pada Jaman Itu Ada Beberapa Persyaratan Bila elemen-elemen Perjamuan Kudus Disimpan Di rumah Contohnya Tidak Boleh Jatuh Ke Lantai Kalau Jatuh Ke Lantai Itu Sudah Dan Istilahnya Dalam Tanda Kudus Dan Majis Tidak Boleh Hilang Di rumah Sampai Hilang Anda Dianggap Sebagai Pribadi Yang Berbuat Dosa Tidak Boleh Digit Tikus Ini Adalah Praktek Praktek Yang Menarik Yang Kita Jumpai Di dalam Gereja Mula-mula Bagaimana Elemen Perjamuan Kudus Itu Sampai Dibawa Pulang Disimpan Di masa Kini Tampaknya Praktek Menyimpan Elemen Perjamuan Kudus Di dalam Elemen Elemen Itu Sendiri Dilakukan Beberapa Gereja Aliran Pentecostal Nah Ini Jadi Tampaknya Praktek Menyimpan Elemen Perjamuan Kudus Secara Privat Dengan Magis Di balai Elemen Elemen Itu Dilakukan Beberapa Gereja Aliran Kalimat Indonesia Lalu Bagaimana Tanggapan Kita Terhadap Hal-hal Tersebut Jadi Roti Dan Anggur Tanpa Adanya Komunitas Pemahaman Yang Benar Dan Doa Dari Komunitas Kristiani Itu Rentan Dengan Praktek Pemberhalaan Elemen Perjamuan Kudus Atau Di dalam Bahasa Inggris Digunakan Istilah Metric Jadi Roti Dan Anggur Tanpa Adanya Komunitas Tanpa Adanya Maksudnya Roti Dan Anggur Itu Dimakan Sendiri Oleh Yang Bersangkutan Di rumah Tanpa Adanya Pemahaman Yang Benar Tanpa Adanya Doa Dari Komunitas Doa Dari Komunitas Maksudnya Doa Dari Orang Orang Yang Lagi Mereka Itu Rentan Dengan Praktek Praktek Idolatry Memperhalakan Elemen Elemen Perjamuan Kudus Lalu Pertanyaan Yang Berikutnya Adakah Kuasa Di Balik Perjamuan Kudus Ini Beberapa Orang Yang Memberikan Kesaksian Seorang Yang Namanya Dokter Andes Ekonomi Harman Tok SH MMBA Di dalam Majalah Tiberias Mencatat Memberikan Kesaksian Disembuhkan Dari sakit Diabetes Yang Diangkat Menjadi Kejabat-kejabat Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Melalui Kuasa Tuhan Di Balik Perjamuan Kudus Dan Minyak Urapan Menarik Sekali Jadi Mereka Yakin Bahwa Di Balik Perjamuan Kudus Dan Minyak Urapan Itu Ada Sesuatu Kuasa Magis Dimana Yang Persangkutan Bisa Mengalami Kesembuhan Dimana Persangkutan Bisa Mendapatkan Kenaikan Perangkat Atau Promosi Contoh Yang Lain Seorang Yang Namanya Dari Majalati Berhias Terbebas Dari Penis Mati Dan Disembuhkan Dari Sakit Kanker Payudara Dan Kanker Paru Paru Melalui Kuasa Tuhan Di Balik Perjamuan Kudus Keluarga Pun Dipulihkan Jadi Kalau Kita Lihat Secara Sekilas Tampaknya Memang Ada Kuasa Yang Dalam Pikiran Orang Orang Kebanyakan Di Dalam Pikiran Orang Orang Awam Itu Sepertinya Perjamuan Kudus Itu Mengandung Makna Belum Tentu Mereka Ngerti Perjamuan Kudus Itu Apa Mereka Belum Tentu Ngerti Yang Mereka Tahu Mungkin Perjamuan Kudus Mengandung Kuasa Jadi Justru Ini Yang Lebih Banyak Kita Jumpai Di Dalam Jemaah Dan Saya Harap Pemahaman Semacam Ini Tidak Terjadi Di El Roy Saya Harap Jemaah Jemaah El Roy Memahami Bahwa Ada Makna Di Perjamuan Kudus Jelaskan Makna Yang Terkait Dengan Masa Lalu Masa Depan Dan Masa Kini Itu Dipahami Lebih Dulu Mengenai Kuasa Itu Nanti Ya Boleh-boleh Kita Berbicara Mengenai Kuasa Tapi Jangan Sampai Kemudian Perjamuan Kudus Itu Diperlakukan Perjamuan Kudus Itu Sendiri Diperlakukan Sebagai Sesuatu Yang Punya Kuasa Magis Tertentu Seperti Yang Saya Katakan Di dalam Bagian 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 Sebelumnya Roto Dalam ini Kita berjalan Kena perjamuan Kudus Tanpa Adanya Komunitas Tanpa Adanya Pemahamannya Benar Dan Doa Dari Komunitas Tentan Dengan Praktik Pemberhalaan Elemen Perjamuan Kudus Ini Yang Bahaya Dimana Elemen Elemen Perjamuan Kudus Itu Jadi Perhala Ini Yang Penting Untuk Kita Fahami Jadi Sekali lagi Anggapan Kita Perhadap Pertanyaan Adakah Kuasa Saya Ingin Mengatakan Kepada Anda Tanpa Bermaksud Membatasi Kekuasaan Tuhan Untuk Melakukan Karya Ajaib Melalui Perjamuan Kudus Kita Semua Harus Sadar Bahwa Tujuan Utama Dari Pelaksanaan Perjamuan Kudus Bukanlah Menjadikan Perjamuan Kudus Semacam Jimat Aji Dapat Mengabulkan Apapun Yang kita Mau Jangan Sampai Perjamuan Kudus Kita Perlakuan Seperti Lampu Aladin Yang Kita Gosok Gosok Yang kita Gosok Gosok Dengan Doa Kita Dan Kemudian Nanti Akan Muncul Sesuatu Yang Menjadi Jawapan Dari Semua Yang Menjadi Keinginan Kita Jadi Jangan Sampai Saudara Saudara Sekalian Membatasi Kekuasaan Tuhan Melakukan Karya Ajaib Melalui Perjamuan Kudus Kita Semua Harus Sadar Bahwa Tujuan Utama Dari Perjamuan Kudus Bukan Jiman Yang Dapat Mengabulkan Apapun Yang Kita Mengamui Seperti Tersirat Tidak Alam Pembahasan Mengenai Makna Dari Perjamuan Kudus Atas Perjamuan Kudus Punya Tiga Buat Tujuan Tujuan Pertama Tadi Yang Sudah Kita Bahas Kudus Setelah Kristus Telah Mengasih Kita Dengan Memberikan Nyawanya Bagi Kita Semakin Kita Merenungkan Dan Menghayati Karya Salib Semakin Kita Disentuh Oleh Kasih Agape Atau Kasih Kristus Yang Luar Biasa Bila Bila Kita Terus Menerus Merenungkan Salib Maka Kasih Kita Kepada Tuhan Dan Sesamapun Akan Semakin Bertumbuh Dan Akhirnya Kita Akan Mampu Untuk Mengasih Sesama Sama Seperti Kristus Mengasih Kita Itu Tujuan Pertama Tujuan Yang Kedua Dari Perjamuan Kudus Adalah Mengingat Bahwa Kematian Yisuh Dalam Membentuk Sebuah Tubuh Kor Yang Terdiri Dari Anggota Tubuh Kristus Saling Berkaitan Maka Apa Saca Yang Terjadi Oleh Anggota Yang Lain Bila Kita Menghina Menolak Melukai Tidak Bersedia Mengampuni Orang Lain Maka Kita Sebenarnya Juga Melakukan Hal Yang Sama Terhadap Tuhan Kita Sendiri Perhatikan Baik-baik Bila Kita Menghina Menolak Melukai Tidak Bersedia Mengampuni Orang Yang Lain Maka Sebenarnya Kita Melakukan Hal Yang Sama Tidak Tuhan Dan Diri Kita Sendiri Mengapa Sebab Kita Semua Adalah Sama Karena Itu Pada Saat Seseorang Memakan Perjamuan Kudus Ia Harus Mengakui Tubuh Kristus Ia Harus Mengakui Bahwa Ia Adalah Bagian Dari Tubuh Kristus Yang Saling Terkait Satu Sama Lain Dan Yang Ketiga Tujuan Dari Perjamuan Kudus Sudah Memberi Kepastian Akan Masa Depan Yang Indah Yang Akan Dialami Oleh Orang Orang Percaya Bersama Sama Dengan Kristus Di Dalam Kekal Kepastian Ini Menjadi Dasar Bagi Kita Untuk Berharap Dan Sekaligus Mendorong Untuk Tetap Setia Mengikut Dia Sampai Pada Akhir Satu Hal Yang Pasti Ketika Kita Merenungkan Tujuan Tujuan Ini Adalah Kristus Selalu Menjadi Pusat Ketika Kita Mengingat Kasih Dan Pengorban Nya Diatas Ketika Kita Sadar Bahwa Saudara-saudara Seiman Adalah Tubuhnya Ketika 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 Kita Membayangkan Masa Depan Dimana Dia Menjadi Fokus Dan Tujuan Dari Kerinduan Jadi Sekali Lagi Semuanya Mengarah Kepada Kristus Kristus Yang Menjadi Fokus Harus Kristus Sentrik Berpusat Kepada Kristus Perjamuan Kudus Dan Pemimpin Pelaksanaan Perjamuan Kudus Tidak Seharusnya Menjadi Fokus Yang Menjadi Fokus Yang Haruslah Christ Kristus Bila Terjadi Hal Yang Sebaliknya Bukan Lagi Kristus Yang Jadi Fokus Namun Elemen 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 Dari Perjamuan Kudus Itu Sendiri Yang Kemudian Diperlakukan Seperti Penting Dibanding Makna Nah Disitu Muncul Bahaya Jadi Kita Sebenarnya Sedang Terjebak Di dalam Idolatry Atau Penyembahan Perhalah Ketika Elemen Elemen Dari Penjaman Kudus Dan Pokoknya Harus Pendeta Ini Kalau Enggak Pendeta Ini Enggak Bisa Saya Enggak Mau Ikut Kalau Bukan Pendeta Itu Perjamuan Kudus Enggak Bagus Ini Juga Sesuatu Yang Salah Karena Elemen Elemen Dan Pemimpin Pelaksanaan Itu Yang Jadi Fokus Yang Jadi Center Padahal Mereka Bukanlah Center Bukan Berarti Mereka Tidak Penting Mereka Penting Tetapi Yang Terpenting Christ Jesus Christus Jadi Dengan demikian Kita bisa mengatakan Bahwa Kesembuhan Dan Mujisat Tidak Pernah Menjadi Tujuan Utama Di Balik Pelaksanaan Perjamuan Kudus Bukan Berarti Tidak Mungkin Terjadi Kesembuhan Bisa Saja Terjadi Mujisat Karena Ada Begitu Banyak Kesaksian Kesaksian Dari Orang Orang Percaya Yang Mengalaminya Ketika Mereka Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Tetapi Sekali Lagi Kesembuhan Dan Mujisat Yang Terjadi Ketika Kita Terlibat Di Dalam Perjamuan Kudus Itu Haruslah Dipandang Sebagai Semacam Anugerah Tambahan Yang Diberikan Allah Di Dalam Bidu Nah Dengan Pemahaman Semacam Ini Saya Harapkan Jemaat Elroy Tidak Terjebak Di Dalam Pemberhalaan Unsur Kejamuan Kudus Tidak Terbabit Tidak Mengikuti Arus Yang Tidak Jelas Yang Ada Di Luar Sana Yang Perlu Kita Fahami Perjamuan Kudus Mengandung Makna Yang Luar Biasa Dan Dijantung Dari Makna Itu Ada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Penebus Pemersatu Pemberi Pengharapan Akan Adanya Masa Depan Dunia Yang Yang Jauh Lebih Baik Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Tuhan 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 Tuhan